. Fenomena ribuan ikan naik ke daratan terjadi di pesisir pantai di Kabupaten Sika, NTT viral di media sosial, selasa 2 Juli 2024. BMKG Stasiun Meteorologi Francisco Saferius Seda Maumere menyatakan, bahwa fenomena tersebut tidak ada hubungannya dengan kejadian alam lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Francisco Saferius Seda Maumere, Otawe Lijen Nitalo. Ia menyatakan bahwa secara tak kasat mata, angin laut telah mendorong ikan-ikan kecil tersebut mengikuti arus hingga terdampar di pesisir pantai. Kata dia, fenomena ini disebut upwelling, di mana air laut yang dingin naik ke permukaan dan air laut yang dingin ini membawa klorofil atau unsur hara yang sangat banyak naik ke permukaan air laut, menyebabkan ikan-ikan memburu makanan ke lokasi di mana terdapat banyaknya klorofil atau unsur hara tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak panik karena fenomena itu dapat terjadi pula pada ikan-ikan yang lebih besar seperti paus ataupun lumba-lumba. Sebab, terdapat kemungkinan bahwa dorongan angin yang membawa ikan-ikan kecil menarik perhatian ikan yang lebih besar untuk mencari makanan sesuai dengan rantai makanannya. Sebelumnya, fenomena ribuan ikan naik ke daratan terjadi di pesisir pantai Desadu, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, NTT, selasa 2 Juli 2024 pagi. Warga berhamburan sepanjang pantai untuk memilih ikan jenis pelagis. Warga pun langsung berupaya mengambil ikan yang muncul dan mengumpulkan ke dalam tempat penampungan. Puluhan warga sibuk memasukkan ikan yang masih hidup ke dalam ember-ember. Saking banyaknya, ikan yang disebut berjenis pelagis itu bertebaran di pesisir pantai. Warga pun ramai-ramai menuju ke pesisir pantai untuk menyaksikan peristiwa langka, di mana ribuan ikan pada naik ke daratan. Dalam video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan warga setempat berhamburan di sepanjang pantai itu. Warga senang karena menyambut berkah dari alam. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!